Halo assalamualaikum kawan-kawan semua yang satu profesi sedagu-sedagu semoga dalam keadaan sehat selalu ini pot ranger 2,2 ini keluhannya kemarin bincang ada dua ada dua injetri yang yang bermasalah yang nomor 1 sama nomor 2 yang nomor 2 sudah oke yang nomor 1 ini yang nomor 1 ini mau dibongkar dulu dibongkar seperti ini kita mau cek palapnya tuh tapi saya bukan membahas masalah injektor cuma saya ingin membahas masalah filter tambahan untuk mobil yang sudah common rail ini dikasih filter tambahan untuk pot ranger memang ada baiknya ini untuk safety supaya kotoran yang dari tank itu numpuk di sini dulu ini memang bagus ini untuk safety supaya eh supply pump sama injektor bisa terjagolah kebersihannya tuh ataupun tidak kotornya langsung masuk ke injektor jadi kalau saya sarankan tabung ini jangan terlalu besar tapi kalau untuk pot ranger tidak jadi masalah kenapa tidak jadi masalah karena di pot ranger di dalam tanknya ada pump itu ada ada pompa jadi ada pompa untuk mensupplykan minyak dari tank terus ke filter tidak ada masalah tapi kalau untuk mobil yang kayak seperti Triton yang lama itu dia tidak mempunyai ini tidak mempunyai pompa di dalam dalam tanki jadi kalau kita buat tambahan seperti gini itu eh power mesin bakal berkurang karena pompa terbeban untuk mengisapi minyak yang dari tanki harus menuhi disini dulu bukan saya melarang untuk membuat untuk filter tambah tidak ini menurut pendapat saya yang kalau yang kawan-kawan lain nggak tahulah boleh dibuat cuma volume filternya jangan terlalu besar kecil aja kita kan fungsinya kan untuk memisahkan kadar air sama minyak kalau dia pernah ada air kita bisa ketahuan itu kalau dia terlalu besar nanti supply pump dia terporsir untuk menghisap tabung yang besar ini untuk memenuhi minyak di dalam ini dulu ini menurut pendapat saya ya kalau kawan-kawan yang lain kita nggak tahu lah ya tapi hemat saya kalau kalau kawan-kawan mau coba-cobalah dipakai kalau apakah benar yang saya bilang ini apa enggak coba pakai yang pada triton lama yang dah common rail dipasang filter sebesar gini itu pasti pengaruh pada power karena supply minyak yang masuk ke pump lambat macam agak berkurang karena dia terbeban untuk mengisapi makin untuk mengisapi kepakuman yang di dalam dalam filter ini dulu dia pakung kosong terisap penuh baru dia masuk ke supply pump ini menurut pendapat saya kalau kalau yang lain nggak tahu sebab saya sudah ketemu masalah seperti itu dulu ada salah satu tirton masuk ke bengkel saya ini keluhannya itu tenangkanya saya ngempos tak ada power hilang ini saya cek tabung yang besar gini besar pada ini lagi dibikinnya besar jadi saya bilang kalau mau pakai filter tambahan boleh cuma dia meternya volume minyaknya itu atau pembesar filter itu dikurangi yang terlalu besar kenapa dia bilang itu saya kasih contoh coba tabung sebesar sebesar ini coba kita bantu isap pakai selang seberapa lama kita ngisapnya itu baru bisa penuh ya kan tapi kalau tabung yang kecil sedikit lagi kita isap dia minyak sudah masuk dalam tidak terbeban pada pompa yang di supply pump di supply pump itu ada namanya firing pump disitu fungsinya untuk isap minyak disidang dari tenki terus ke filter terus ke supply pump ke rail ke injektor nah jadi disitu jadi tak bisa kita beranggapan makin besar tabung ini terjamin kesehatan mobil kotoran tak masuk memang betul tak salah betul kenapa itu sekarang kita ada dua pilihan kita untuk aman injektor ataupun kita mau power yang tidak terganggu ada dua pilihan itu kalau kita mau power yang tidak terganggu injektor yang aman saran saya ganti filternya agak kecil tapi kalau untuk aman sama sekali filternya yang masuk kotor setelah play pump bikinlah sebesar ini lebih besar pada ini enggak enggak apa-apa ya kan tapi tak itu tergantung yang punya mobil lah kalau menurut pendapat saya karena saya udah pernah ngalami udah pernah ketemu masalah seperti itu setelah saya buka ini filter saya tes saya bawa yang punya mobil sekali jalan oh ini baru enak wang tenaganya kenapa bisa jadi macam gitu yang punya mobil bilang sama saya saya jelaskan begini 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 ya baru dia masuk akal dia itu menurut pandangan saya dan pendapat saya mungkin setiap mekanik ataupun pomen beda-beda ya gitu tapi kalau untuk port ranger tidak ada masalah karena dia ada pompa di dalam tinggi tapi kalau untuk triton yang lama ataupun hidup yang lama dia nggak ada pompa di dalam dalam tinggi jadi memang tergantung daripada pompa firing pump yang di supply pump itu untuk mengisap minyaknya masuk ke filter kalau kalau yang port ranger tidak di on kunci kontak pompa jalan langsung berjalan dari sini begitu cuma itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga ada dapat diambil mampaknya dari yang video yang saya buat ini Assalamualaikum Assalamualaikum